Amerika Serikat merespon serangan drone yang menyasar pangkalan militernya di Yordania pada minggu 28 Januari 2024. Gedung Putih menegaskan pihaknya tidak ingin berperang dengan Iran. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, Senin 29 Januari 2024. Kirby hanya menggarisbawahi bahwa serangan tersebut memerlukan tanggapan. Kirby menyebut pihaknya tidak ingin meningkatkan ketegangan lebih dari yang sudah terjadi. Tidak ingin mengalahkannya, dan itu membutuhkan respon. Tidak ingin mengalahkannya. Saya tidak akan mengejutkan keputusan Presiden. Meski begitu ia menyebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menemui anggota tim keamanan nasionalnya untuk membahas perkembangan terkini. Sebelumnya, pangkalan militer AS di Yordania diserang pesawat tak berawak yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya. Pangkalan militer berjuluk Tower 22 itu terletak di dekat zona demiliterisasi di dekat perbatasan antara Yordania dan Syria. Daerah tersebut dikenal sebagai rukban atau sebuah wilayah gersang yang luas. Lokasi itu juga pernah menjadi tempat munculnya kemp pengungsi di sisi Syria sejak bangkitnya kekalifahan kelompok ISIS pada tahun 2014. Pemerintahan Biden pun menuding aksi tersebut dilakukan oleh proksi yang berbasis di Iran. Insiden itu juga menambah kompleksitas situasi di Timur Tengah yang sudah tegang karena Perang Israel-Hamas. Terima kasih telah menonton!